Dan untuk versi yang ketiga ini sebenarnya agar sedikit mengandung unsur 18 tahun ke atas ya Karena di dalam ceritanya itu mengandung hal-hal yang berkaitan dengan Asusila Jadi buat teman-teman yang gak siap mendengarkan ceritanya bisa diskip aja videonya Dan saya masih banyak video lain yang bisa kalian tonton ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi Selamat datang kembali di Fajri Rubaidilah Channel Dengan saya Fajri berasal dari Pandeglang, Banten Oke teman-teman Di video kali ini Saya akan membahas asal-usul penamaan sebuah wilayah Di salah satu daerah di Kabupaten Pandeglang Daerah ini bernama Malimpin Bagi kalian yang orang-orang Malimpin Saksikan dan simak video ini Tapi setelah yang berikut ini Oke baraya semuanya Sebelum kita lanjut ke pembahasannya Izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan sebuah falsafah Sunda Kuno Karya dari rakyat Dharma Siksa di dalam Amanat Galunggung Falsafah Sunda Kuno tersebut berbunyi seperti ini Jadi makna yang terkandung di dalam falsafah Sunda Kuno tersebut itu kira-kira seperti ini Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Baik itu manusia, hewan, makhluk hidup ataupun benda mati Itu pasti mempunyai asal-usulnya tersendiri Tak terkecuali dengan asal-usul penamaan sebuah daerah atau tempat di salah satu provinsi ataupun kabupaten Nah dan untuk asal-usul penamaan Malimpin yang akan kita bahas ini Sebetulnya banyak sekali versi ya Namun disini saya sudah mengumpulkan sebanyak 3 versi untuk dibahas di video ini Jadi kita langsung aja ke pembahasannya Jadi untuk yang versi yang pertama itu ada yang menyebutkan bahwa Dahulu kala itu ada seorang pedagang dari Cina bernama Mak Limpin Lalu dia itu datang ke daerah Banten Tepatnya ke daerah Mak Limpin sekarang ya Lalu pedagang dari Cina ini membuka lahan dan membangun pemukiman di sana Lalu lama-kelamaan Pemukiman itu jadi sangat ramai Dan banyak sekali orang yang datang untuk bermukim, bertani, ataupun mencari nafkah di sana ya Dan setelah pedagang dari Cina ini yang bernama Mak Limpin itu meninggal dunia Sebagai bentuk penghormatan ataupun sebagai bentuk penghargaan terhadap Mak Limpin ini Karena telah membangun pemukiman yang maju pada saat itu Lalu tempat itu diberi nama Mak Limpin Nah itu untuk versi yang pertama Lalu untuk versi yang kedua Untuk asal-usul penamaan Mak Limpin itu Versi keduanya itu Nama Mak Limpin itu berkaitan sekali dengan kedatangan seorang Mualim Dari Kesultanan Banten yang datang ke daerah Banten Selatan ya Jadi tujuannya Mualim itu datang ke daerah Banten Selatan Untuk menyebarkan agama Islam di sana ya Nah saat Mualim ini pertama kali datang ke sana Tepatnya ke daerah Malimpin sekarang Itu penduduk setempat menyebutnya dengan kalimat Mualim Sumping Nah Sumping di dalam bahasa Sunda itu berarti datang Jadi Mualim Sumping itu adalah Mualim datang ya Lalu peristiwa ini selalu teringat dan terbayangkan oleh penduduk setempat Dan pada akhirnya disetujui lah tempat itu dinamakan dengan Malimpin Jadi Malimpin itu diambil dari verasa kalimat Mualim Sumping Mualim Sumping menjadi Malimpin Kan seperti itu ya Orang-orang kita itu kan biasanya seperti itu Jadi selalu mengambil verasa dari kalimat-kalimat tertentu Seperti Krakatau Gunung Krakatau itu kan sebetulnya Krakatau Dan karena penyebutannya terlalu susah Jadi Krakatau Jadi Krakatau Krakatau gitu kan Jadi kan seperti itu Itu untuk versi yang kedua Lalu untuk versi yang ketiga ini Sebenarnya agak sedikit mengandung unsur 18 tahun ke atas ya Karena di dalam ceritanya itu mengandung hal-hal yang berkaitan dengan Asusila Jadi buat teman-teman yang gak siap mendengarkan ceritanya Bisa diskip aja videonya Dan saya masih banyak video lain yang bisa kalian tonton Jadi untuk versi yang ketiga ini Saya ambil dari novel karya Mendiang Ahmad Bakri Nah beliau ini adalah seorang juru tulis asal Malinting itu sendiri Jadi inti dari cerita di versi ketiga ini Itu menceritakan seorang birokrat rendah Yang melakukan perbuatan Asusila Nah kemudian birokrat ini dimutasi ke wilayah terpencil di daerah pesisir Dan saya tidak akan menceritakan kronologis Kronologis lengkapnya seperti apa Yang jelas cerita ini ada hubungannya dengan paha seorang wanita Jadi paha di dalam bahasa Sunda itu ping-ping Jadi paha di dalam bahasa Indonesia itu ping-ping Dan ping-ping itu berarti adalah paha Dan saya tidak akan menceritakannya lebih lanjut Seperti apa kronologis lengkapnya Dan buat teman-teman yang masih penasaran dengan versi yang ketiga ini Silahkan baca sendiri di novelnya karya dari Ahmad Bakri Yang jelas setelah peristiwa itu daerah tersebut itu dinamai dengan Malinting Karena ada sebuah kejadian peristiwa Asusila yang ada hubungannya dengan paha wanita Dan paha wanita itu di dalam bahasa Sunda Jodal Ping-ping Nah itulah teman-teman tiga versi tentang asal-usul penamaan sebuah daerah di salah satu kabupaten Pandeglang Yaitu daerah Malinting Dan mungkin teman-teman punya cerita-cerita yang lain tentang asal-usul penamaan Malinting itu sendiri Bisa ditulis di kolom komentar ya Dan untuk orang-orang Malinting Jika saya ada masalah dalam pengucapan ataupun penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya Dan itulah asal-usul penamaan Malinting Dan saya Fadil Ubaidillah Seperti biasa sampai jumpa Rahayu, Rahayu, Rahayu Salam Lestari Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Jika tergantung kepada kalian, silahkan like dan share video ini Jika kalian punya sugestion untuk kami, tinggalkan mesin di bawah komentar Selalu menyukai kami dengan klik atas subscribe Karena itu berarti banyak bagi kami Sampai jumpa di video selanjutnya